Terima kasih dan selamat datang bagi seluruh peserta webinar seris Aquaculture yang ketiga. Di sini kami mengambil topik, How to Write an Interesting and Best-Selling Textbook. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi SDGS atau Sustainable Development Goals yang nomor empat yaitu mengenai quality education. Pertama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Dekan Fakultas Perikan dan Ibu Kelautan, Prof. Insinyur Triwirnani Agustini, MSC, PhD, dan Bapak Fandi Ciptono, PhD, selaku Narasumber. Berikut saya akan bacakan beberapa peraturan dalam webinar ini, yaitu peserta dapat menyaksikan webinar ini melalui Zoom dan juga kanal YouTube official FPIK Undip. Kemudian peserta dapat melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang akan kami bacakan pada saat akhir sesi. Kemudian pembahasan akan dibahas di akhir acara dan di akhir acara akan kami berikan link untuk absensi dan untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian selanjutnya acaranya adalah pembukaan dari Ibu Dekan kepada Prof. Insinyur Triwirnani Agustini, MSC, PhD. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan kita bisa belajar banyak dari salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Fandi Ciptono, PhD, dari Victoria University of Wellington, New Zealand. Terima kasih sekali Pak Fandi atas bergabungnya bersama kami. Yang ini merupakan, ya terima kasih. Ini merupakan kegiatan webinar yang kedua dengan narasumber beliau, tapi dari program studi aquaculture sebetulnya sudah melakukan beberapa kali webinar, tapi banyak sekali hal-hal yang perlu dan dapat kita dapatkan gitu ya dari beliau, Pak Fandi, yang minggu lalu itu terkait dengan kompetensi beliau, tapi yang kali ini adalah pahalian beliau yang lain ya, yang mungkin ini sifatnya general, tapi ini butuh suatu strategi dan juga niat yang baik ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa mendapatkan trik-trik yang bagus dari beliau, bagaimana untuk bisa having passion ya, untuk menulis buku, atau untuk membuat strategi bagaimana agar bisa cinta menulis buku, atau pandai menulis buku gitu ya. Karena itu adalah suatu apa namanya target dari seorang, ini kebetulan ya banyak beberapa yang dosen juga. Jadi seorang dosen itu juga sebetulnya dituntut untuk bisa menulis buku, tidak hanya jurnal, dan ini pastinya membutuhkan suatu siat-siat yang bagus ya, dari kita semua bagaimana untuk bisa menyelesaikan itu semua. Nah ini kali ini kami sangat bersyukur ya dengan keberadaan Pak Fandi, kita bisa belajar bersama, saya juga akan mendengarkan gitu ya, untuk bagaimana sih, karena saya pribadi juga tidak pandai menulis buku, atau belum ya, belum bisa mencintai gitu ya. Jadi untuk bisa sampai finish, akhirnya saya terbit. Nah ini bagaimana kiat untuk bisa mendapatkan dan menyelesaikan itu semua. Nah untuk itu dengan topik pagi hari ini yang sangat-sangat bagus ya, jadi how to write and interesting and best sell back books. Selain best sell back books, Pak Fandi, artinya Pak Fandi yang baru buat untuk bisa belajar dari Pak Fandi pada pagi hari ini. Untuk itu kami ucapkan selamat juga kepada Pak Nidia, ini Mas Seto, Budita, dan teman-teman, Ketua Departemen Aqua Culture, dan juga semuanya yang sudah mendukung dan memilih topik yang cukup bagus, dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga kita bisa mendapatkan manfaat pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atas sambutannya. Selanjutnya menuju ke topik utama yaitu pembahasan oleh Bapak Fandi Ciptono. Sebelumnya saya akan mempersilahkan Ibu Tita Elvita Sari selaku moderator. Oke, Ibu Tita. Oke, saya berserah kepada Ibu Tita untuk memimpin seminar pada pagi hari ini. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Seto. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Fandi Ciptono, karena sudah bersedia untuk hadir dan memberikan sharing pengalaman berharga beliau. Bagaimana caranya untuk bisa menulis buku yang baik, yang menarik, dan juga bestselling ya Pak Fandi ya. Jadi, beliau ini adalah seorang dosen. Ini saya share screen-kan saja dari apa namanya. Ini beliau adalah dosen di School of Marketing and International Business dari Victoria University of Wellington di New Zealand. Kemudian, Ustaz Gadiyahmada. Kemudian untuk S2-nya, beliau dari University of New South Wales, dan juga S3-nya dari universitas yang sama. Beliau ini sangat aktif sekali menulis buku. Saya coba. Ini beliau petulisannya banyak sekali. Jadi, untuk membaca satu ini nanti bisa sehari habis. Nah, ini ada beberapa dari book chapters-nya. Kemudian, selected textbook and references books. Ini yang sudah beliau tulis. Ada pemasaran strategi, kemudian strategi pemasaran, pemasaran marketing, service quality and customer satisfaction, kepuasan pelanggan, pemasaran jasa, service management, strategi pemasaran, kemudian brand and brand longevity, management, dan strategi merek. Jadi, ini banyak sekali yang sudah beliau hasilkan. Jadi, hari ini kita akan mendengarkan pengalaman beliau. Beliau akan sharing bagaimana step by step. Karena terkadang kalau kita membaca itu tampaknya mudah untuk mengikuti step by step, tetapi ternyata sampai di lapangannya berbeda. Jadi, kita akan mendengarkan sendiri pengalaman beliau, bagaimana caranya untuk menulis dan mendapatkan ide menulis, serta bagaimana supaya konsisten, agar supaya tulisan itu mulai dari awal sampai dengan selesai. Oke, silakan Pak Fandi Ciptono bisa memulai untuk memaparkan. Terima kasih, Bu Tita. Ini saya share screen dulu. Bentar ya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kia Ora. Salam khas dari New Zealand. Saya pertama sangat berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman saya selama menulis buku. Saya sebetulnya mengawali karir menulis buku pertama kali, kalau saya kilas balik. Saya lulus dari Fakultas Ekonomi Gajah Mada itu Agustus 94. Lalu wisudanya November. Desember 94 itu saya menyerahkan naskah buku saya yang pertama. Dan terbitnya itu di Mei 1995. Jadi 25 tahun ya, nggak terasa. Nah, saya tertarik ketika diminta sharing pengalaman saya, tapi saya pikir Pak Nitya cukup nakal juga ya. Awalnya bagaimana menulis buku teks, kemudian buku teks yang menarik, belakangan ditambah bestselling. Makanya saya tulis dalam kurung. Bagi saya, bestselling itu adalah bonus. Dari apa yang kita kerjakan dengan baik, itu adalah bentuk apresiasi dari konsumen yang menggunakan buku kita. Nah, bidang saya memang marketing dan perilaku konsumen, tapi saya akan sharing bagaimana memulai penulisan buku dari nol, dari pengalaman saya selama sekitar 25 tahun itu. Nah, dalam pembahasan ini saya akan agak relax, santai, saya tidak terlalu formal, karena yang saya ingin sharekan adalah pengalaman saya, dan saya berharap di sesi tanya-jawab, saya akan senang bisa mencoba menampung, dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya relevan dengan apa yang teman-teman hadapi atau teman-teman inginkan. Karena belum tentu apa yang saya sampaikan, persis seperti apa yang diharapkan. Nah, saya mau bagi sharing saya dengan pertama introduction, lalu isu yang pertama saya bahas nanti adalah desperately seeking for ideas. Kebanyakan menulis itu berawal dari ide penulisan, yang seringkali itu yang menjadi kendala besar untuk memulai. Lalu, saya akan berkali pada topik berikut, saya menamakannya I Did It My Way. Jadi, saya akan share apa yang saya lakukan di dalam proses saya menulis buku. Jauh ini buku teks dan buku referensi yang saya tulis, jumlahnya mungkin sejumlah di atas 25 ya. If time is money, no wonder I'm not rich. Ini akan fokus pada kendala yang dihadapi di dalam penulisan. Dan biasanya yang seringkali kita keluhkan, apalagi sebagai dosen, itu adalah waktu ya. Selalu ini menjadi masalah pertama. Lalu, the roads ahead, saya akan memberikan beberapa komentar, juga highlights tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan sewaktu menulis buku, termasuk bagaimana berhubungan dengan penerbit. dan akhirnya akan saya highlight dan saya bahas sedikit catatan akhir untuk semoga bisa memberikan insights dan inspirasi bagi teman-teman sekalian. Oke, saya mulai dari yang pertama, introduction. Tadi Ibu Tita memperkenalkan saya sekilas, saya ingin highlight bahwa dia sekarang, status saya adalah senior lecturer di disiplin pemasaran, School of Marketing and International Business, Victoria University of Wellington, di Ibu Kota New Zealand. Background pendidikan saya, saya S1 di bidang management, majernya di marketing, dari Gajah Mada, Jogja. S2, S3, saya mendapat beasiswa dari Aus8. Saya dulu teman Aus8 dari Ibu Tita, waktu mengambil master, sama-sama di UNSW. yang dulu kita disebut Universitas Negeri Solowetan itu ya, Sydney, Australia. Lalu saya beruntung mendapatkan Aus8 kembali untuk PhD, sama di bidang marketing di UNSW. Nah, sebelum saya bergabung di Victoria University of Wellington, saya menjadi dosen di Monash University Malaysia, di Kuala Lumpur selama 4,5 tahun. Sebelum itu, kalau saya tarik mundur, saya adalah dosen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, selama 14 tahun. Jadi, saya pernah merasakan mengajar di Indonesia, Malaysia, Australia, sewaktu saya ambil PhD, saya sempat mengajar, dan sekarang di New Zealand. Jadi, itu juga mewarnai bagaimana saya mencari ide dan menulis, baik menulis buku teks maupun menulis jurnal. Nah, kalau Ibu Bapak berkesempatan melihat di Google, misalnya, sekedar ilustrasi, Google Scholar, ini profile saya, dari beberapa buku, kalau saya mungkin memberikan inspirasi, saya tidak mengatakan bahwa ini sudah sangat bagus, saya juga masih belajar, lumayan bagus lah, sebagai pencapaian. Buku teks dengan citation lumayan bagus pada beberapa judul, misalnya, buku saya yang paling besar citation-nya itu adalah Strategi Pemasaran, sekitar 12.000 citation, which is good, dan ini sangat membantu juga dalam membangun jaringan dengan teman-teman di banyak tempat. Ini sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat achievable apabila kita menekuninya dengan benar. Jadi, buat teman-teman sekalian, menulis buku, kita bisa juga membangun jaringan, bisa membangun pertemanan, juga membangun citation profile kita di Google Scholar. Nah, tapi saya selalu percaya bahwa sistem creates behavior tergantung pada di mana lingkungan kita. Kalau di Indonesia, teman-teman menulis buku jelas dapat poin untuk sertifikasi dosen, untuk kinerja dosen, dan seterusnya. Nah, sejak saya bergabung di Monash University Malaysia, dan juga sekarang di Victoria, kampus-kampus di Australia dan New Zealand, itu sayangnya, untuk buku teks itu justru kita nggak mendapatkan penghargaan, poin untuk keperluan promosi. Tapi bagi saya, saya secara pribadi, itu bukan hal yang menjadi isu besar, karena saya sendiri punya passion dalam menulis buku, dan itu bagi saya terlepas dari ada kum atau tidak kum di kampus, the show must go on, karena ini adalah buat hal yang berbeda. Nah, di kampus-kampus kami, penekanannya justru lebih banyak pada jurnal ilmiah. Ya, dipublikasi di jurnal, dan kalaupun buku, buku yang lebih dihargai itu adalah buku riset. Jadi, call for book chapters, research books, itu baru ada poinnya. Nah, saya akan bicara mengenai buku teks secara umum, nanti mungkin juga ada hubungannya dengan kalau buku itu adalah buku kumpulan riset. Jadi, kalau Ibu Bapak lihat publikasi saya, kalau diurutkan berdasarkan tadi, berdasarkan citation, ini buku semua yang paling banyak menyumbang citation saya, tapi kalau dilihat pada tahun, akan kelihatan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, saya agak bergeser banyak jurnal ilmiah, bukunya mulai sedikit melambat. Ini kira-kira profil saya. Nah, saya mengutip kalimat yang menarik dari novel yang ditulis oleh salah satu sastrawan terbesar dalam secara Indonesia, Almarhum Pramudia Anantatur. Ini adalah kutipan dalam novelnya yang sudah difilmkan. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. bagi saya, kalimat ini sungguh-sungguh menginspirasi bahwa apa yang bisa kita tinggalkan atau kita ingin dikenang, itu adalah lewat tulisan ataupun karya-karya kita sebagai akademisi terutama, lewat artikel jurnal, lewat book chapters, maupun lewat buku. Dan ini menurut saya sangat-sangat memotivasi. kalau saya mulai misalnya, sayangnya dalam praktek, menulis ilmiah dan juga ilmiah populer buat di media masa misalnya, bukanlah sebuah tugas favorit di kalangan siswa, mahasiswa, guru, dan bahkan dosen. Kalau saya refleksi pada diri saya sendiri, dulu sampai ke pendidikan menengah atas misalnya, setiap kali kalau mendapatkan tugas menulis atau mengarang di pelajaran bahasa Indonesia, sepertinya kalimat pendahuluan yang paling populer itu adalah pada suatu hari. Jadi, kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama, jangan khawatir, you are not alone, itu adalah bukti bahwa kita sama-sama mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Seolah-olah ini menjadi semacam pattern, pola yang harus diikuti kalau kita menulis atau mengarang. Kalau belakangan ini saya lihat banyak diantara kita, kita lebih jago kalau diminta menulis di blog, di Facebook, Instagram, Twitter, WA, dengan emoticon, jargon, bahasa alay, bahasa gaul, hal yang seperti itu bagus. Tapi ketika disuruh menulis yang lebih sistematis, nah, the problem begins. It begins, itu yang susah. Apalagi diminta menulis buku. Kalau kita bandingkan misalnya menulis buku dan menulis artikel, artikel katakanlah 6.000 kata, 8.000 buku kata, sekitar 16 halaman, 20 halaman, kalau dengan 2 spasi, fontnya time surement. Kalau menulis artikel 20 halaman katakan, itu kalau kita ga selesai itu rasanya oke lah masih ya, karena hanya 1 artikel yang 20 halaman. Tetapi yang tantangan besar pada menulis buku, let's say 15 bab, mau selesai 2 bab, mau selesai 10 bab, atau 14 bab, masih kurang 1 bab, ya itu belum bisa disebut buku. Dan itu yang kadangkala investasi waktu, usaha, dana, itu yang kadangkala menjadi tantangan terbesar di dalam menulis buku. Begitu sudah dimulai setengah jalan, maju kena, mundur kena. Saya terus terang juga sering mengalami hal serupa. Itu yang nanti bisa kita diskusikan. Kalau kita lihat latar belakang mengapa kita menulis buku, saya kira mungkin sebagian besar diantara kita bisa tahu dan menyadari bahwa menulis buku itu bisa memberikan sedemikian banyak potensi manfaat. Ini kalau saya list beberapa, berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, kira-kira ini adalah daftar dari sekian manfaat yang bisa kita dapatkan lewat penulisan buku. Yang pertama adalah poin, terutama buat dosen, untuk kenaikan pangkat, untuk promosi jabatan, sertifikasi dosen. Pada level tertentu ada kewajiban untuk melakukan istilahnya diseminasi ilmu melewat penulisan buku dan artikel jurnal. Di tempat kami ada annual KPI, Key Performance Indicator, kinerja tahunan. Juga bisa untuk membangun citations. Tadi di awal saya mengatakan di kampus kami di Australia maupun di New Zealand, menulis buku teks itu tidak ada poin khusus untuk kenaikan pangkat, tetapi sama dengan situasi di Indonesia, dosen itu juga dituntut untuk melakukan tridharma. Walaupun kami tidak menyebutnya tridharma perguruan tinggi, di tempat kami itu disebut tiga aspek utama yang ini sama ya, betulnya tidak ada istilahnya, tapi disebut itu adalah dosen itu kalau dalam KPI itu ada alokasi 100% performance ke dalam tiga atau empat area. yang pertama adalah teaching, kedua research, lalu ada yang namanya service atau engagement. Kadangkala juga ditambah yang keempat leadership, tapi biasanya tiga, jadi hampir sama dengan kita, penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat, hampir sama. Tapi kami selalu punya alokasi berapa persen, misalnya kebanyakan dosen itu 40, 40, 20, 40% untuk pengajaran, 40% penelitian, 20% itu untuk service dan leadership. Nah, dalam pengalaman saya selama di Monash, Malaysia, dan juga di Victoria, Wellington, sekalipun menulis buku teks dalam bahasa Indonesia itu tidak diakui khusus sebagai poin untuk kenaikan pangkat, tetapi citation di Google Scholar itu bisa dipakai untuk memperkuat impact yang saya tulis dalam laporan tahunan kinerja saya untuk aspek pengajaran. Jadi, poinnya itu bukan dari jumlah buku yang saya tulis, misalnya buat Indonesia satu buku 25 poin atau 40 poin, kita enggak, tapi saya bisa memasukkan di dalam laporan kinerja saya, citation ini adalah indikator impact. Jadi, di banyak kampus sekarang bukan hanya masalah jumlah publikasi yang dihasilkan, tetapi impact dalam hal siapa yang membaca, berapa banyak yang download, dan yang paling penting yang melakukan citasi. Nah, ini menarik dalam penulisan buku. Terutama kalau di konteks Indonesia, dari pengalaman saya, mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, dan juga menulis disertasi, mereka banyak mencari literatur, khususnya ketika menulis theoretical background. Ya kan? Nah, di sana, biasanya mereka, mahasiswa Indonesia akan mencari bahan-bahan bukan hanya dari artikel jurnal, yang saya tahu juga kalau sudah berbahasa Inggris, masih banyak mahasiswa Indonesia yang emoh membaca yang berbahasa Inggris. Dalam satu sisi, itu hal yang sebetulnya memprihatinkan. tapi sisi lain, kalau kita lihat dari kacamata penulisan buku, sebetulnya itu adalah peluang untuk banyak membantu mahasiswa kita dalam memahami riset-riset terbaru, terutama metodologi dan temuannya, kalau kita bisa memasukkan hal-hal semacam itu di dalam buku kita. Dan saya melihat dari sekian buku saya, bukan semua buku teks, ada juga buku yang berupa buku referensi. Misalnya di samping sini saya berikan contoh, ini adalah cover buku saya, Service, Quality, and Customer Satisfaction. Ini bukan buku teks. Ini sebetulnya adalah apa ya, awal ide saya menulis buku ini itu berawal dari minat riset saya pada dua bidang. yaitu Service Quality sebagai bagian dari Service Marketing, pemasaran jasa, dan penelitian tentang kepuasan pelanggan. Karena saya banyak membaca dan juga banyak melakukan penelitian kecil di dua bidang ini, saya pikir, wah ini sayang sekali materi ini dibuang. Maka saya coba mengumpulkannya dalam bentuk tulisan, dijadikan struktur lima atau enam bab yang saling berkaitan dengan topik ini, dari mulai apa itu, mengapa, bagaimana pengukurannya, dan seterusnya. Di luar dugaan saya sebetulnya waktu saya menulis buku ini, buku ini berakhir sekarang dengan edisi lima, ternyata permintanya banyak dan saya diberitahu oleh penerbit, pemakai buku ini terkebanyakan adalah mereka yang sedang menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Dan unik untuk pasar Indonesia, kadangkala mahasiswa itu rela tidak membeli buku untuk mantap kuliah yang ditempuh, tetapi ketika mencapai tahap skripsi, tesis terutama, tesis terutama ya, mereka lebih royal dalam menganggarkan dananya untuk membeli buku. itu yang saya amati dari pengalaman saya. Jadi, yang pertama poin, bisa juga citation. Nah, hal yang lain tentu saja koin. Tapi bagi saya, kalau tujuan utama kita menulis buku mencari uang, reconsider your intention. ini dari pengalaman saya. Jadi, kalau buat teman-teman yang belum pernah menulis buku dan bercita-cita langsung menjadi J.K. Rowling kayak lewat buku, mungkin menulis buku teks itu bukan tempatnya, tapi menulis buku fiksi itu yang jauh lebih menjanjikan. Nah, mengapa demikian? Kalau kita ikuti perjalanan panjang sebuah buku dari naskah sampai menerima royalti, ini dari pengalaman saya, teman-teman mungkin bisa berbeda pengalaman. Saya menulis satu buku itu bisa antara enam bulan sampai dua tahun, tergantung buku yang mana. Karena yang lama pada tahap membaca, mengumpulkan bahan. Nah, katakanlah satu setengah tahun misalnya. Itu naskahnya jadi. Lalu masukkan ke penerbit, itu juga perlu waktu yang lama. Kadang ngantri, apa namanya, ngantri dicetak, evaluasi itu bisa sampai setahun, tergantung. Saya punya hubungan baik dengan penerbit karena saya memasukkan naskah saya seperti saya katakan tadi dari tahun 1995. Sehingga kalau saya punya naskah baru, saya tinggal kontak direktur penerbitan penerbit yang sama, kirim file saya. Itu kalau ada tumpukan antrian di depan editor, misalnya ini yang harusnya ditumpuk setinggi ini, buku yang akan diprioritaskan kan dari bawah ya, buku yang baru taruh di atas, yang paling bawah akan didulukan di edit antrian. Saya sudah mendapatkan jalur tol dari penerbit saya, setiap saya masukkan naskah saya akan ada perlakuan khusus, saya tidak akan melewati antrian panjang itu, itu adalah masa lalu saya, waktu saya pertama kali jadi penulis. tetapi saya pun masih harus menunggu dari naskah saya serahkan sampai kalau itu nanti dicetak, itu bisa 5-6 bulan. Nah, itu dari nulis plus buku dipercetakan, lalu menunggu royalti kalau ini betul-betul menjadi incaran utama, biasanya royalti itu dibayarkan setiap 6 bulan. Dan kalau teman-teman mencermati kontrak penerbitan, di kontrak penerbitan itu sering ada kalimat itu yang harus diperhatikan dengan baik, mengatakan royalti dibayar berdasarkan buku terjual lunas. Kata-kata buku terjual lunas itu harus bisa diinterpretasikan dengan baik, yang artinya adalah kalau buku kita laku di toko buku, itu tidak otomatis kita mendapatkan royalti. Itu masih tergantung berapa lama toko buku bersangkutan membayar penerbit kita. Kalau sudah dibayar ke penerbit kita, baru nanti akan masuk di dalam jatah royalti kita. Karena itu saya ingin mengatakan sebaiknya koin ini dijadikan sebagai bonus. Jangan jadikan sasaran utama. Bagaimana caranya yang saya lakukan? Saya mengelola ibaratnya pipeline, pipa air. Saya kalau sudah naskah serahkan ke penerbit, saya dah that's the end. Bukakan biarkan mereka yang melakukan pekerjaannya. Saya akan mulai lagi dengan proyek baru, menulis yang lain. Dengan demikian ini akan menjadi semacam bola salju yang bergulir. nanti tahu-tahu royaltinya akan menumpuk seiring dengan perjalanan waktu. Jadi kira-kira itu. Di samping royalti, kadangkala kampus menyediakan insentif untuk penulisan buku teks. Saya enggak tahu, mungkin di kampus teman-teman ada juga insentif sejenis. Bahkan ada yang menyediakan hibah khusus untuk penulisan buku. Atau kalau ada yang lebih tertarik untuk melakukan self-publishing, jadi memutus rantai distribusi buku yang panjang lewat jalur toko buku, misalnya ingin menjual buku sendiri di kelas ataupun secara online, kita bisa mendapatkan profit. Karena bagian keuntungan terbesar akan masuk ke kantong penulis. Mungkin saya bisa share sedikit tentang struktur biaya kalau kita bicara mengenai royalti misalnya, kebanyakan kalau kita menggunakan penerbit nasional, royalti itu berkisar antara 10-15%. Tapi ada saya dengar memang penulis senior yang dapat 20%. Saya dulu juga pernah mendapat tawaran 20% dibujuk oleh penerbit lain. Namun teman-teman kalau misalnya yang belum punya pengalaman menulis buku ketika berhubungan dengan penerbit nanti saya juga akan ada sesinya di akhir. Ketika kita mempelajari kontrak penerbitan itu juga patut dicermati bagaimana dasar perhitungan royalti. Ada yang memberikan royalti misalnya 10% dari total jumlah buku terjual lunas. Dari harga jual. tapi ada juga penerbit yang memberikan royalti dari biaya produksi bukan dari harga jual. Gimana bedanya? Di dalam dunia penerbitan harga buku itu kadangkala berkisar antara 3x sampai 4x dari biaya percetakannya. Jadi katakanlah biaya percetakan buku ini misalnya Rp30.000 harga jualnya itu antara Rp90.000 sampai Rp120.000 Jadi kalau misalnya teman-teman dapat royalti 10% dari harga jual itu artinya 10% dari Rp120.000 potong pajak pajak royalti itu 15% tetapi kalau royaltinya itu dihitung dari biaya produksi royaltinya itu nanti adalah 10% dikali Rp30.000 biaya produksi tadi. Jadi itu juga hal yang perlu dicermati kalau mengamati kontrak penerbitan. Tapi itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan penerbit. Kalau saya sekarang biasanya namanya SPP Surat Perjanjian Penerbitan itu sudah menjadi formalitas karena kita sudah saling percaya. Tapi kalau buat yang yang pertama kali mungkin perlu dipelajari kata demi kata. Jadi ini mengapa menulis buku poin koin mungkin karena hobi aktualisasi diri idealisme berbagi ilmu atau mungkin iseng mengisi waktu luang. Dulu saya juga mengalami ini sewaktu saya masih di Jogja dulu saya punya profesi tambahan selain menjadi dosen saya dulu profesi tambahannya adalah ternakteri jadi nganter anak dan istri maksud saya jadi kemana-mana nganter anak nganter istri nganter jemput sekolah nunggu anak kalau pulang sekolah duduk-duduk di parkiran atau di ruang tunggu itu saat menarik untuk mengisi waktu ruang dengan menulis dan membaca ada juga profesi tambahan sebagai penulis membangun jejaring maupun alasan lain nah kalau kita lihat semua alasan ini teman-teman kalau familiar dengan teori Maslow hirarki kebutuhan Maslow yang ada lima tingkatan penulis buku itu sebetulnya bisa memenuhi kelima jenis kebutuhan atau untuk motivasi pada level paling bawah kebutuhan fisiologis menulis buku itu bisa untuk mendapatkan poin koin dan sekaligus citation so basic fisiologis kebutuhan fisiologis level berikutnya rasa aman dan keamanan nulis buku juga bisa memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan keamanan misalnya ada pasif income royalty setiap 6 bulan misalnya lalu juga ada bagi teman-teman dosen rasa aman kalau kita nulis buku dalam hal laporan kinerja dosen atau tuntutan sertifikasi dosen jadi dua jenis kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan menulis buku kebutuhan level ketiga kebutuhan akan sosial sosialisasi nulis buku bisa membuka jaringan dengan teman berupa baik dosen mahasiswa dengan dunia bisnis maupun dunia umum dari pengalaman saya saya pernah diundang untuk mendiskusikan salah satu buku saya tentang brand management oleh sebuah perusahaan besar di bidang consumer goods misalnya mereka tertarik untuk mengulas teori dan konsep yang saya ulas di buku itu lalu kebutuhan level keempat self-esteem menulis buku bisa memberikan rasa bangga prestis dan reputasi kalau saya kilas balik 25 tahun yang lalu ketika pertama kali buku saya masuk ke toko buku Gramedia betapa senangnya saya melihat cover buku saya dipajang di rak-rak buku baru lebih bahagia lagi ketika saya melihat ada orang yang ngantri di kaunter pembayaran buku megang buku saya itu memberikan rasa yang sangat-sangat menyenangkan lalu kebutuhan pada level tertinggi self-actualization aktualisasi diri nulis buku bisa memberikan sense of self-achievement nah ini ini background saya nah menulis siapa takut kalau saya berbagi pengalaman saya pribadi saya dulu di SMA itu bukan di bidang marketing saya di SMA dulu SMA zaman saya ambil A1 yaitu fisika saya dari dulu kepengen banget menjadi computer programmer tetapi berujung nasib waktu WMPTN pilihan pertama teknik elektro saya gak keterima saya keterimanya di pilihan kedua management saya bukan menjadi programmer komputer tapi sekarang saya menjadi dosen yang mempersiapkan para sales produk komputer jadi bukan lagi saya yang belajar komputer tapi penghasilkan sales atau marketer untuk produk komputer sekarang nah saya di SMA mulai dari majalah dinding saya dulu ketua KIR kelompok ilmiah remaja saya senang nulis nempel di majalah dinding tapi topik yang kalau dilihat dari sejarah hidup saya gak ada hubungannya dengan marketing dulu saya senang teknologi tepat guna saya senang ilmu pengetahuan bumi dan antariksa tapi bagi saya itu adalah starting point ketertarikan saya dengan menulis semasa kuliah saya menjadi asisten dosen boleh kalau saya bilang menjadi ghost writer yang mempersiapkan slides presentasi materi kuliah makalah dosen memberikan seminar dan bahkan pernah membuatkan modul kuliah buat dosen nah mengapa saya sampai muncul keberanian mau mencoba menjadi penulis penulis buku ceritanya sebetulnya waktu saya di S1 saya menuliskan modul untuk penerbitan buku untuk salah satu dosen ketika bukunya itu terbit saya lihat tulisan yang dipublish itu hampir 100% itu persis seperti apa yang saya berikan graf yang saya tulis buat dosen bersangkutan dari sana saya muncul pemikiran oh berarti sebetulnya saya bisa mencoba sendiri menulis dan coba diserahkan ke penerbit jadi awal ketertarikan dan sekaligus keberanian menyerahkan naskah itu karena saya melihat saya menyiapkan itu diserahkan ke penerbit hampir 100% sama so mestinya mungkin masalahnya adalah saya belum punya nama belum dikenal karena itu saya harus bisa mencari cara gimana supaya bisa menembus dunia penerbitan itu yang ada di pikiran saya di awal ditambah lagi kalau saya membaca tulisan orang lain di media masa atau membaca buku karya orang lain kadangkala itu justru memberikan inspirasi dan semangat bu gini jadi buku ya saya bisa do something better dan itu betul-betul memotivasi saya untuk menulis sendiri gitu ya nah kalau saya mulai dari ide bagaimana saya mencari ide sebagian saya bahas di depan tadi saya adalah pengunjung rutin toko buku kalau di Indonesia saya paling senang berkunjung ke Gramedia atau Gamas shopping centers kalau di Jogja ada shopping yang jual buku-buku murah Periplus segala buku berbahasa Inggris dan Kinokonia Kinokonia ya saya senang ke toko buku setiap akhir pekan sambil lihat jajaran buku yang baru saya suka melihat apa yang sudah ditulis orang lain kadangkala tadi seperti saya sampaikan di awal bisa memotivasi kalau kita melihat ada yang kita bisa lakukan lebih baik dari itu saya suka melihat judul bukunya back cover lalu saya lihat daftar isinya nah selain itu saya juga sering melakukan ini saya selalu melakukan rutin saya browsing berbagai sumber saya senang dengan dua website yaitu Amazon dan Book Depository dengan buku-buku terbaru bahkan dengan Googling semakin banyak saya melihat buku-buku yang beredar saya biasanya melihat pola bagaimana orang menulis buku struktur bug terutama kadang juga keperpustakaan nah sayangnya belakangan banyak perpustakaan semakin jarang koleksi bukunya banyak yang beralih ke online jadi gak semudah di masa lalu online mungkin juga ada ibu bapak yang senang ada yang gak terlalu suka but anyway ini bisa menjadi sumber inspirasi ngobrol dengan teman-teman biasanya teman mengeluh salah satu keluhan paling besar dari semua dosen adalah susah mencari buku yang paling bagus untuk sebuah mata kuliah nah jarang sekali memang ada satu buku yang bisa dijadikan buku pegangan dimana semua bab itu bagus to be honest yang sering terjadi kadang kita lihat dua bab dari buku A tiga bab dari buku B dua bab dari buku C dan seterusnya tetapi kadangkala diskusi semacam ini obrolan santai semacam ini itu bisa memberikan insights pada kita mengenai apa yang bisa kita lakukan seandainya kita ingin menulis buku untuk mata kuliah tersebut jadi misalnya kalau mengatakan menulis pengantar pemasaran gitu misalnya ini kok kayaknya buku tentang bab tentang marketing communication ini paling bagus dari Kotler ini tetapi kalau logistik itu bagusnya dari McCarty misalnya dari bukunya McCarty lalu kalau konsep pemasaran itu dari bukunya Stanton oke good feedback kita akan memfollow up dengan cara apa kita cari tiga buku itu kita lihat kenapa teman-teman kita memberikan direction ke arah itu bagi saya ini adalah sumber insights yang sangat-sangat berharga karena teman-teman dosen ini adalah teman-teman frontliners yang mengajar mata kuliah yang ingin kita buat bukunya nah kadang-kadang saya juga dapat undangan dan insights justru dari teman-teman saya di penerbitan mereka sering mengatakan sekali-sekali nulis buku perilaku konsumen dong mas ini kita gak punya ini misalnya ini banyak yang nyari loh itu juga bisa menjadi sumber inspirasi atau saya yang di bidang pro di management kalau untuk Indonesia saya sering meluangkan waktu untuk mencermati secara online terutama kalau ada di online kurikulum silabus mata kuliah mata kuliah yang ada di banyak kampus di Indonesia ini akan bisa membantu kita dalam memutuskan nulis buku teks mata kuliah apa kadang-kala ya kalau misalnya di bidang management apakah sebaiknya nulis buku teks untuk mata kuliah tahun pertama atau mata kuliah dasar yang semua orang ambil pengantar bisnis pengantar management misalnya atau ngambil mata kuliah advance mata kuliah pilihan tentu ada plus minusnya kalau kita ingin nulis buku teks untuk mata kuliah dasar mata kuliah wajib yang ngambil mata kuliah itu kan banyak kalau yang ngambil banyak pasar potensialnya tentunya lebih besar tapi kalau misalnya kita ngambil mata kuliah yang lebih advance itu jumlah mahasiswanya tentu saja lebih sedikit nah akan tetapi kita juga percaya dari pengamatan saya ada gula ada semut biasanya mata kuliah dasar yang banyak yang ngambil buku-buku sejenis juga sudah banyak beredar sementara kalau mata kuliah yang lebih advance persaingnya nggak banyak nah kalau saya lihat perjalanan pengalaman saya dalam penerbitan buku buku pertama saya itu waktu itu sebetulnya yang pertama kali selesai itu adalah strategi pemasaran saya lulus November 94 buku itu naskah itu sebetulnya sudah selesai setelah saya lulus skripsi di Agustus tahun yang sama tapi saya tunda penerbitannya saya tunda penyerahannya ke penerbit saya justru mendulukan naskah saya yang lain yang judulnya waktu itu adalah Total Quality Management mengapa saya mendasarinya dengan dua alasan pertama saat itu saya lihat belum ada buku tentang TQM berbahasa Indonesia oke which is good lalu kedua saya merasa kalau saya masukkan naskah strategi pemasaran walaupun saat itu belum banyak buku strategi pemasaran yang banyak adalah pengantar pemasaran manajemen pemasaran dasar-dasar pemasaran tapi saya sebagai lulusan S1 baru waktu itu belum punya nama belum dikenal gak bakalan bisa bersaing dengan dosen-dosen terutama dosen-dosen gajah madam misalnya waktu itu yang sudah punya buku sendiri lalu saya milih oke lah saya coba aja dulu dengan buku yang gak banyak orang lain nulis itu strategi saya waktu itu untuk nembus penerbitan yang ternyata itu membuka jalan untuk buku-buku saya yang berikutnya nah mungkin ini juga bisa dikatakan tips tapi mungkin masih relevan gak ya jarang sekali saya pasang foto profil saya di belakang buku saya mungkin beberapa teman ada yang pernah nanya saya kenapa toh saya bilang alasannya simpel dari pertama saya nulis buku sebetulnya selain karena saya malu saya juga mikir biarlah orang beli buku saya itu karena isi bukan karena siapa saya jangan-jangan saya pasang foto saya di buku saya malah bukunya jadi gak laku orang lihat siapa penulis ini alah biar aja yang dinilai adalah isinya lalu saya juga mungkin hoki ya beruntung karena di buku saya saya pernah dapat apa namanya masukan ini beberapa tahun yang lalu di sebuah forum ada yang mengatakan saya kira anda ini orangnya sudah senior sekali lo tau dari mana nama anda kan chiptononya pakai TJ jadi kesannya itu sudah senior sudah sepuh lalu saya pikir-pikir mungkin itu juga ya tanpa foto biarkan orang menilai kontennya lalu dilihat dari nama penulis yang mungkin justru orang melihat oh ini kayaknya isinya berat penulisnya nih orangnya tua senior aging jadi ada asosiasi antara usia dengan kompetensi mungkin saya gak tau mungkin itu juga jadi salah satu strategi ya jadi itu ya dari pengalaman saya oke membaca media massa ikut conference cara lain saya misalnya dari pengalaman membimbing skripsi kadang-kadang kalau kita membimbing skripsi tesis disertasi kita lihat daftar kustaka dari mahasiswa itu kok daftar kustaka kamu kok lama-lama ini kamu menulis sejarah pemasaran atau kamu meneliti riset pemasaran terbaru itu juga bisa menjadi inspirasi untuk menulis buku nah mencari ide itu adalah satu hal saya percaya teman-teman pasti punya banyak ide dosen itu adalah profesi yang terkenal penuh dengan banyak ide kalau ditanya idea identification kita ini jagonya tapi hal yang lain idea exploitation nah itu dia tantangannya daftar ide pengennya ini 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 banyak pengen jadi pejabat pengen nulis jurnal ilmiah pengen jadi konsultan pengen riset pengen nulis buku semua punya pengen mana yang realisasi that is the real challenge saya menulisnya dalam formula perkalian idea identification times idea exploitation equals successful publication berapapun banyaknya ide yang kita punya taruhlah sudah ada draft di dalam komputer kalau enggak di eksekusi anything dikali dengan nol sama dengan nol itu yang saya yakini karena ini yang jadi hal yang harus mampu kita dobrak nah bagaimana caranya dari pengalaman saya saya melihat ini sebetulnya proses yang semua orang mungkin sangat-sangat familiar tapi mungkin dari pengalaman praktis semoga bisa memberikan beberapa insights dari ide insights inspirasi inisiatif bisa dari diri sendiri bisa diajak teman bisa dari penerbit proses menulis itu yang kadangkala bikin frustrasi itu adalah di nomor tujuh dari pengalaman saya research selama kita enjoy membaca juga membaca mencari topik itu sangat-sangat sesuatu yang sangat saya nikmati merangkumnya kadang di stabilo di highlight lalu membuat struktur draft draft pertama mulai menulis yang paling frustrasi seringnya adalah editing and proof reading saya pribadi sangat tradisional saya lebih senang di print dulu dalam bentuk kertas lalu saya coret-coret ganti nah kebiasaan buruk saya yang mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman saya setiap kali saya baca apapun draft yang sudah saya buat pasti aja ada yang saya coret-coret pasti ada ini kurang pas kalimatnya diubah tambah lagi tambah lagi nah bagaimana saya mengatasinya saya beruntung karena biasanya saya punya editor dan peer reviewer yang sangat sangat reliable yaitu istri saya istri saya ini akuntan backgroundnya beda dengan saya saya management jadi setiap naskah saya itu biasanya dia yang bantu proof reading dan juga edit sekaligus setting nah saya minta dia baca kalau dia yang akuntan tidak paham maka itu artinya there is something wrong dengan bubu saya saya melihat saya sendiri mengalami perubahan dari waktu ke waktu saya tadi mengatakan perjalanan saya 25 tahun ya awal-awal kalimatnya sangat kaku cenderung kalau kita yang dari background dosen kalau menulis itu kan senangnya dengan kalimat majemuk kalimat yang panjang banget bahkan kadang satu kalimat itu bisa panjang beberapa baris dengan koma karena itu maka demikian lalu sehingga senangnya begitu kalau ini sampai pada masalah menulis buku teks kita perlu memangkas kalimat itu kalau bisa lebih ringkas kadang cara saya untuk proof reading yang paling efektif sewaktu saya masih di Indonesia materi buku saya itu saya berikan ke mahasiswa saya sebagai bacaan untuk kuliah dan dari mereka saya belajar bagaimana merevisi dan melakukan fine tuning chapters yang saya buat itu biasanya saya jadi menggunakan mereka untuk membantu saya untuk uji coba naskah saya sebelum itu saya finalisasi outputnya dari proses ini kalau disubmit artikel makalah kasus termasuk buku saya akan lebih rinci pada beberapa elemen yang saya singgung sekilas tadi saya menyebutnya I did it my way yang mudah-mudahan relevan buat teman-teman sekalian misalnya begini kalau saya gambarkan dengan cara yang sedikit berbeda prosedur yang biasa saya lakukan ideation mencari ide menulis buku kalau fokus kita pada buku teks misalnya saat ini apa yang ada di benak saya saya di bidang marketing saya lihat tidak banyak buku perilaku konsumen dengan contoh konteks kasus bahasa Indonesia yang sangat komprehensif misalnya lalu buku tentang riset pemasaran yang juga sekaligus memberikan contoh konteks Indonesia dan mungkin contoh nyata publikasi di jurnal internasional yang reputable dua misalnya perilaku konsumen riset pemasaran sebagai ide untuk menulis buku lalu apa yang saya lakukan saya akan mengumpulkan materi nah kalau di masa awal-awal saya nulis di tahun-tahun 90-an dan awal 2000 saya akan lebih banyak mengandalkan buku teks sebagai acuan utama jadi saya kumpulin misalnya buku teks perilaku konsumen buku teks riset pemasaran lesa kita fokus perilaku konsumen saya kumpulin buku-buku perilaku konsumen nah sekarang saya akan melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda yes saya tetap akan mengumpulkan buku-buku perilaku konsumen lalu saya lihat struktur babnya saya akan mencari mana yang paling pas oke tetapi saya juga akan melihat pada artikel-artikel jurnal ilmiah terutama paper-paper yang membahas tentang meta-analysis literature review atau temuan terbaru di bidang perilaku konsumen bagi saya di awal tadi saya sempat cerita di antara para pemakai buku teks yang saya saya amati itu adalah mereka yang menulis skripsi tesis dan disertasi oke nah saya inginnya buku teks saya itu bukan hanya untuk keperluan kuliah tapi kalau bisa itu membantu mahasiswa kalau mereka ingin menulis skripsi tesis atau disertasi yang ada kaitannya dengan perilaku konsumen dengan kata lain saya ingin buku teks saya itu bukan hanya dipakai buat keperluan pengajaran kuliah sehari-hari tapi juga memberikan basis bagi mereka kalau mereka mau menulis literature review karena itu saya perlu menambahkan hal-hal terbaru nah ibu bapak teman-teman mungkin juga sadar dibandingkan buku teks artikel jurnal itu jauh lebih apa namanya lebih kontemporer artikel terbaru itu biasanya mencakup penelitian misalnya artikel yang dipublish September 2020 itu paling lambat mungkin katakanlah penelitian dua tahun yang lalu tapi buku teks yang keluaran 2020 itu yang di cover mungkin lebih lama karena proses penerbitan buku itu jauh lebih lama karena itu saya ingin memadukan artikel jurnal ini sekaligus buku teks nah proses akan dimulai dengan extensive reading kebiasaan saya saya menggunakan stabilo lalu saya tandai mana yang nanti kiranya bermanfaat karena dua hal ini akan membantu saya menentukan bagaimana sistematika bab yang akan saya tulis dari pengalaman saya kalau saya menulis buku teks dalam konteks kekinian saya akan mencoba sebisa mungkin menyesuaikan jumlah bab saya dengan jumlah minggu atau jumlah pertemuan untuk perkuliahan mahasiswa jadi misalnya kalau kuliah itu 12 minggu atau 14 minggu atau 15 minggu dan saya biasanya gini kalau misalnya dulu di kampus saya 14 minggu taruhlah 14 minggu kuliah maka bab buku saya itu paling-paling antara 10 sampai 12 bab karena saya melihat gini biasanya kuliah pertama itu adalah pendahuluan perkenalan bicara silabu segala macam belum masuk materi kuliah terakhir biasanya bicara mengenai rangkuman overview termasuk persiapan ujian efektif berarti antara 1 jadi kuliah ke-2 sampai kuliah ke-13 maka kalau saya menulisnya dalam 12 bab paling tidak kalau buku saya dijadikan acuan untuk pakai di mata kuliah itu membantu dosen dalam merancang topik tiap minggunya saya menerapkan apa yang saya pelajari karena saya background saya di marketing dan consumer behavior saya melihat dosen dan mahasiswa sebagai target market saya saya juga mengamati perilaku mereka jadi ketika saya menyusun struktur bab sistematika bab saya memperhitungkan jumlah minggu perkuliahan kira-kira babnya itu setiap bab itu kalau bisa itu kalau dijadikan bahan kuliah dalam satu pertemuan itu yang saya usahakan sebisa mungkin kalau sudah dapat struktur bab sistematika bab barulah saya mulai drafting menulis sambil edit dan setting mungkin satu catatan dari saya kalau teman-teman yang belum pernah menulis buku penulis pemula misalnya mungkin tidak perlu repot setting seperti buku yang sudah naskah yang mau jadi akhir karena biasanya penerbit yang akan melakukannya mereka akan nyeting sesuai dengan font yang mereka harapkan tapi dari pengalaman saya karena saya dekat dengan penerbit Andi misalnya penerbit Andi Yogyakarta kami sudah sepakat mereka sepakat juga tidak usah repot-repot tidak akan lagi nanti lewat proofreading lewat penerbitan biar jalurnya cepat maka mereka memberikan saya misalnya margin kiri kanan atas bawah jenis font seperti apa ukuran kertas jadi dari saya naskah itu semua sudah disetting sehingga kalau saya nyerahkan ke penerbitan itu sudah dalam bentuk pdf yang tinggal mereka pelajari akhir kalau ada yang kurang kembalikan ke saya saya yang setting lagi biar cepat tinggal dimasukkan ke percetakan tapi waktu saya memulai dulu biasanya setting ini paling tidak saya membuat cantik layoutnya sebagaimana kira-kira nanti bukunya akan tampak kalau itu jadi tapi ukuran buku ukuran kertas cover semua nanti yang tentukan adalah penerbit itu kalau dari saya nah beberapa hal khusus kalau butita mengatakan tolong cerita dong pengalaman bagaimana caranya kalau boleh dikatakan tips atau semacam apa yang biasa saya lakukan ini best practice yang saya lakukan I did it my way kalau saya menulis buku supaya citationnya ibu bapak lihat tadi citation misalnya juga target marketnya siapa saya akan mulai dengan konsep marketing yang saya terapkan segmenting siapa kira-kira pembaca bukunya yang saya targeting siapa target pembacanya buku untuk kuliah buku untuk referensi atau untuk umum positioning nah tiga hal ini sebetulnya pertanyaannya sederhana buku apa yang mau ditulis perilaku konsumen tadi misalnya buat apa buat siapa buat kuliah buat mahasiswa oke lalu yang paling penting reasons to buy apa keunikan buku saya dibandingkan buku-buku pesaing saya menikmati kalau datang ke toko buku itu adalah melihat buku-buku pesaing saya mencoba melihat oke ini bukunya bagus kurangnya apa ini kelebihan kekurangan lalu saya inginnya apa yang unik di buku saya kadangkala kalau saya bukan kadangkala ya seringkali kalau saya mencoba merancang sebuah buku naskah dari awal yang ada di kepala saya target market saya target pembaca saya itu ada dua target primer saya itu adalah dosen pasar sasaran sekunder saya itu adalah mahasiswa kalau itu buku teks atau umum praktisi mungkin teman-teman bertanya loh kok enggak kenapa enggak primernya mahasiswa jawaban saya sederhana dosen untuk buku teks itu kalau dalam kacamata perilaku konsumen mereka itu adalah initiators influencers dan sekaligus gatekeepers dalam proses keputusan pembelian buku teks sehingga mereka yang menentukan mana buku teks yang dipakai di perkuliahan belum pernah saya mengalami dalam karya saya menjadi dosen mahasiswa datang di kuliah pertama Pak gimana kalau saya ngusulkan kita pakai buku teksnya bukunya standard enggak kan yang menentukan buku teks dosennya nah ketika saya menulis yang ada di benak saya itu saya menulisnya untuk memudahkan dosen dalam mengajar karena kalau buku saya bisa appealing bisa menarik bisa dipandang memadai oleh dosen dan dosennya menjadikan buku saya sebagai buku acuan dalam silabusnya mahasiswanya yang akan mengikuti ya itu kira-kira yang saya lakukan jadi kalau saya nulis kenapa saya harus memperhitungkan jumlah bab materi yang di cover kira-kira setiap bab itu bisa buat satu kuliah enak enggak sih kalau ini dipakai buat ngajar karena saya inginnya memudahkan dosen dan kadang-kadang dosen juga kadang saya saya ngamati dosen Indonesia kadang satu semester ngajar banyak mata kuliah enggak sempat menyiapkan secara mendetail setiap mata kuliah yang dipegang maunya cari pegangan yang memudahkan buat dosennya dan juga buat mahasiswanya one stop shopping so kalau buku kita bisa komprehensif unik bagi dosen yang bersangkutan itu akan lebih mudah diadopsi oke itu yang pertama dari saya nah yang kedua effective time management waktu itu selalu menjadi persoalan paling berat bagi kita semua saya punya kebiasaan kalau menulis itu ya di malam hari atau juga waktu nunggu waktu-waktu nggak produktif itu menunggu anak saya waktu dulu di sekolah atau di bandara kalau lagi ada tugas luar kota itu adalah saat menulis karena yang susah itu menjaga momentum kalau di dalam menulis itu ya sama dengan poin berikutnya managing mood and moments of truth saya penggemar sepak bola saya penggemar Manchester United die hard fan hampir semua pertandingan Manchester United itu saya saksikan mau jam berapapun nah sisi positifnya biasanya pertandingannya itu kan jamnya aneh-aneh subuh masuk di sini pagi subuh sambil nunggu bola saya biasanya pakai waktunya buat baca dan nulis jadi semakin banyak siaran langsung Liga Inggris Liga Eropa Piala Dunia makin produktif saya menulis nah teman-teman mungkin punya waktu-waktu khusus dalam menulis nah poin keempat selective collaboration ini saya dari pengalaman panjang saya saya pernah menulis sendiri menulis berdua menulis keroyokan diajak kerjasama sana-sini sering sekali tetapi mungkin Ibu Bapak juga tahu bahwa tidak semua kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik maka ujung-ujungnya adalah selective collaboration saya melihat ada empat faktor yang perlu diperhitungkan di sini kompetensi dari masing-masing penulis kalau kita berkolaborasi tiga orang misalnya tiga-tiganya punya kompetensi mungkin sama-sama sebidang atau justru beda-bidang saling melengkapi kontribusi pembagian tugas yang jelas yang repot itu adalah biasanya komitmen paling sering saya alami dari pengalaman saya di awal semuanya semangat setelah satu bulan dua bulan satu persatu rontok dengan alasan klasik yaitu waktu susah menyelesaikan bagiannya ini yang kadang-kadang perlu diperhitungkan kalau teman-teman mau kolaborasi dan kompensasi saya melihat ada juga teman tergantung karakteristik pribadi ada yang saya pengennya jadi penulis pertama oke konsekuensinya kalau Anda yang jadi lead author kontribusi Anda paling besar Anda yang manage kita harus sepakat dari awal supaya sama-sama enak yang parah maunya yang paling besar paling duluan tapi komitmennya lemah saya kira ini akan seiring dengan pengalaman kita akan temukan siapa sih soulmate kita yang paling cocok dalam kolaborasi nah yang terakhir external motivation incentive misalnya atau kesempatan publikasi kalau kampus bisa organize misalnya tiap ada penulisan buku dimana semua dosen bisa nyumbang bak itu akan menjadi organize exercise dalam hal penulisan buku oke nah selanjutnya kalau saya lihat dari kendala yang paling banyak dihadapi pengalaman saya saya coba rangkum dalam sembilan poin di slide si bu bapak delapan saya terakhir nambahin satu lagi saya pernah mengalami hampir semuanya yang pertama orang sering mengeluh memulai nulis itu susah apalagi kalimat pertama apa sih yang mau ditulis tapi saya bisa mengatakan memulai dan mengakhiri itu sama sulitnya jangan dikira mengakhiri bab mengakhiri buku itu mudah kalau kita lihat para pembalap para atlet itu yang balap pelari untuk melakukan finishing touchnya yang terakhir itu juga sama susahnya dengan startnya kadang kapan mengakhiri lalu yang kedua sistematika atau outline buku sering berubah bagi saya setelah saya menjalani cukup lama ini ini mestinya bukan hal yang terlalu serius kecuali kalau mengubah sama sekali arah buku kita biasanya ini urutan bab atau mungkin ada yang dikurangi dan ditambahin misalnya keterbatasan waktu dan dana kalau mau beli buku duitnya terkurang kadang mungkin juga akses literatur misalnya kalau dulu saya mengalami ini terutama mencari jurnal ilmiah sekarang di tempat baru saya relatif lebih mudah mau cari jurnal apapun hampir tersedia yang tetap susah adalah mencari buku karena kadang-kadang ada buku yang nggak tersedia di toko buku nggak tersedia di perpustakaan pilihannya beli atau forget it ya nggak mentalitas lastminute.com ada orang yang bekerja lebih efektif under pressure ada yang begitu under pressure malah makin panik dan nggak jadi apa-apa saya kalau mengamati diri saya sendiri kadang-kadang saya dalam situasi tertentu kalau under pressure itu malah nulisnya bisa lebih cepat apalagi kalau sudah dikejar deadline tapi ini akan menjadi tantangan kalau kita kolaborasi dengan orang lain apakah co-author kita sama perilaku kebiasaan dan juga gaya nulisnya kolaborasi tidak sesuai harapan nah yang kadang-kadang salah membuat ilfil perasaan nggak nyaman kalau kita kolaborasi lesai bertiga sembilan bab satu orang tiga bab sudah disepakatin nulis sembilan bab setiap orang tiga bab yang jadi masalah kita menganggap ini adalah prioritas buku ini harus segera selesai kualitas bagus saya membutuhkan poin atau apapun dari buku ini saya ingin lihat bukunya cepat terbit bagi saya prioritas karena ini prioritas saya menyampingkan pekerjaan tugas yang lain nomor satu kan ini nah repotnya kalau bagi teman saya proyek ini adalah proyek sampingan bukan prioritas jadi di nomor sekian kan nanti setelah itu nanti baru saya kerjakan nah yang kayak begini ini yang kadang-kadang membuat kolaborasi menjadi tidak nyaman belum lagi frustrasi berurusan dengan penerbit kalau ibu bapak pengen nulis buku tentang seribu satu masalah penerbitan saya bersedia kontribusi satu bab di buku Anda saya punya banyak pengalaman berurusan dengan penerbit misal pernah ada buku yang pakai CD atau pakai disket CD atau disketnya lupa disertakan ada tabel gambar lupa dicetak ada kalimat diedit malah jadi salah contohnya saya dulu pernah nulis di sebuah buku satu plus satu lebih dari dua ketika saya menjelaskan tentang konsep sinergi ini waktu saya masih awal-awal jadi penulis oleh editornya itu diedit karena dia mengatakan ini mungkin salah cetak ya kok satu tambah satu kok lebih dari dua lalu diganti sama editornya menjadi satu tambah satu sama dengan dua mungkin dia pikir saya lagi mabuk satu tambah satu kok lebih dari dua yang lebih parah lagi saya juga pernah masalah buku pertama saya Total Quality Management waktu itu masuk ke toko buku di awal-awal mereka mengatakan kepada saya bukunya sudah beredar di toko buku kamu bisa cek wah saya dengan 945 ke Gramedia langsung saya keliling di rak buku manajemen bisnis gak ketemu buku saya saya telpon direktur penerbitan penerbit kami lho bapak bilang bukunya udah beredar kok saya keliling di Gramedia sampai memble di rak-rak buku manajemen dan bisnis ekonomi gak ada tuh buku saya gimana ini lalu mereka bilang oke kamu tunggu ya saya akan ceknya berapa lama kemudian mereka menghubungi saya ternyata masalahnya itu adalah miscommunication antara penerbit dan toko buku saya buku saya diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta pada saat itu Andi sangat terkenal sebagai penerbit buku-buku komputer nah oleh Gramedia biasanya biasanya buku-buku komputer itu dari Andi Offset itu judulnya pakai bahasa Inggris misalnya Microsoft Excel Microsoft Word semua yang berbahasa Inggris nah kebetulan buku saya pakai bahasa Inggris judulnya Total Quality Management oleh pihak Gramedia Jogja saat itu buku saya dipajangnya di rak buku-buku komputer gak heran kalau bukunya gak ketemu di rak buku bisnis dan manajemen jadi kadang-kadang masalah semacam ini bisa terjadi oke nah yang lebih serius adalah bagi banyak penulis writer's block kadang-kadang betul-betul stuck ya saya juga sering ngalami misalnya nih kalau saya mau menulis 10 bab ada 2 bab yang saya kurang nyaman misalnya mungkin karena saya merasa keahlian saya gak sedalam itu misalnya kalau di buku pemasaran misalnya ada bab tentang distribusi dan logistik misalnya aduh ini babnya sangat teknis ini agak males buat ini misalnya kadang-kadang ditunda bisa jadi panjang oke ini salah satu kendala juga nah yang lain faktor X factors saya pernah hard disk rusak pernah file naskah kena virus komputer dan berapa tahun lalu di rumah saya di Jogja yang paling parah yang pernah saya alami modem dan laptop saya tersambar petir jadi masalah dalam menulis itu bisa A sampai Z oke nah ada beberapa hal yang ingin saya highlight lagi sorry semoga ini masih relevan mungkin bisa menjawab sebagai keingin tahuan teman-teman jadi kalau menulis pastikan siapa pasar Anda dosen mahasiswa praktisi kombinasi diantaranya atau umum kalau buat kuliah sekarang cenderungannya kalau bisa kasihlah rangkuman soal latihan di akhir bab itu akan sangat membantu mereka apakah nulis sendiri solo author atau multiple authors sebagai lead author atau sebagai co-author kalau saya sekarang menemukan formula kesepakatan yang sering saya pakai kalau saya nulis keroyokan siapa yang jadi lead author dia yang paling banyak mengemban tanggung jawab nanganinaskah termasuk setting dan menyerahkan kepenerbitan apakah ada asisten yang membantu riset membuat literatur membuat draft misalnya lalu konten gaya bahasa gaya bahasa ini sangat individual ada teman yang sangat bagus saya melihat saya mengagumi ada teman yang kalau menulis buku teks itu semacam dia bicara pada mahasiswa sewaktu kuliah itu yang yang saya lihat wah ini bagus sekali jadi kalau dia menulis bab itu seolah-olah dia itu memberikan kuliah jadi mahasiswa yang membaca itu semacam engage disitu tentu saja yang semacam ini tidak mudah kadang-kadang perlu waktu untuk mengubah gaya menulis kelengkapan buku rangkuman tadi saya katakan soal latihan glossary mungkin juga kadang dikasih indeks nah saya sekarang mulai banyak beralih ke yang ini kasus dengan konteks Indonesia ilustrasi contoh-contoh yang relevan itu akan menarik terutama di bidang saya di pemasaran nah apakah kita menyediakan slides powerpoint dan instructors manuals buat dosen yang menggunakan buku kita saya pribadi sampai saat ini saya belum melakukan ini karena saya terus terang belum punya waktu juga dan mungkin ini akan menjadi semacam apa ya komplementer buku yang membuat naskah kita semakin menarik bagi para calon pemakai buku kita jenis buku teks buku teks kuliah wajib atau pilihan kalau saya mengawali karir saya saya menulis buku pilihan karena saya percaya cari yang persaingannya sedikit niche market yang belum banyak kalau kita sudah membangun reputasi di sini baru saya masuk menulis buku wajib itu alasan saya tapi mungkin juga ada yang mengatakan saya akan menulis buku wajib mata kuliah wajib karena pasarnya besar konsumennya bisa lebih banyak that is also good lalu apakah mata kuliah untuk satu prodi tertentu atau untuk lebih dari satu prodi saya memberikan contoh kalau saya menulis buku riset pemasaran atau pemasaran internasional jelas mahasiswa saya hanyalah mereka yang fokus di jurusan manajemen tapi kalau saya menulis manajemen keuangan mata kuliah manajemen keuangan juga diambil oleh mahasiswa akuntansi ini menjadi pertimbangan kalau memutuskan menulis buku teks apa sih yang paling bagus dulu kadang-kadang kalau kita yang fokus pada buku yang dipakai di lebih dari satu prodi segmen pasar yang bisa dijangkau bisa jauh lebih besar jadi saya juga lihat hal lain misalnya buku-buku pesaing sudah ada belum lalu reputasi distribusi penerbit nah ini ya saya ingin highlight ini sebelum ke poin berikut kecuali kalau teman-teman menerbitkan bukunya di penerbit kampus karena kalau penerbit kampus biasanya kan ada special arrangement kan kalau menulis di penerbit umum carilah penerbit yang reputasinya bagus itu pengalaman saya saya sudah pernah nyoba banyak penerbit karena kadang-kadang kalau kita salah memilih penerbit kita meneratangani kontrak dengan sistem pembayarannya berdasarkan royalti royalti teman-teman nanti dibayarnya bukan dengan rupiah tetapi dibayar dengan yen yaitu yen kelingan yen ono duite bahayanya itu kadang-kadang laporannya nggak jelas dan itu betul-betul membuat mental kita ambruk karena itu sebagai garis besar saya bisa share bagaimana berhubungan dengan penerbit kalau kita penerbitnya non-penerbit kampus kontak dengan penerbit negosiasi kadang-kadang tergantung posisi bisa dapat royalti 10% atau 15% itu tergantung reputasi dan saya lihat banyak penerbit sekarang terutama di masa COVID mengalami kesulitan mereka tentunya akan lebih selektif dalam menyeleksi naskah biasanya setelahnya naskah diserahkan penerbit akan mengevaluasi evaluasi ini mereka akan menanyakan pada Departemen pemasarannya akan dilihat kira-kira ini di buku teks dipakai di kuliahnya dimana saja mahasiswanya berapa reputasi penulisnya mereka akan menentukan sistem kontrak yang ditawarkan tidak sepenuhnya saya dengar dalam model belakangan akan mendapatkan royalti penuh tapi malah kadang-kadang penulis ditawari untuk membiayai sebagian biaya percetakan buku yang bersangkutan itu yang banyak dipakai beberapa penerbit sekarang penanda tanganan kontrak tadi di awal saya memberikan beberapa insights tolong diperhatikan di bagian kesepakatan kebesaran royalti jumlah volume yang dicetak naskah dicetak setting naskah dan percetak apakah itu ada biaya tambahan atau tidak siapa yang melakukan ada penerbit yang membebankan biaya untuk nyetting proofreading kalau naskah percetak jadi biasanya kita menerima proofreading draft awal yang untuk dikasih komentar untuk perbaikan sebelum buku akhirnya dicetak lalu kalau sudah jadi dicetak promosi penjualan akankah ada resensi buku bedah buku apakah kita wajib melakukannya ini tergantung kesepakatan atau negosiasi oke saya kok sejauh ini jarang melakukan bedah buku karena penerbit saya mungkin mereka yang mengandalkan jaringan pemasaran mereka sendiri royalti kalau menggunakan sistem royalti bukan beli putus karena ada penerbit yang menawarkan beli putus dihargai tertentu tapi sudah tidak ada royalti kalau ada royalti biasanya setiap enam bulan lalu tentu saja kita berharap ada kesempatan untuk merevisi nah kesempatan ini terbuka kalau buku kita laku itu yang tentunya kita harapkan oke nah sistem creates behavior saya percaya banyak kampus tadi Ibu Dekan juga mengatakan di awal program menulis artikel jurnal Imiah sudah jalan bagus sekarang buku teks mungkin yang perlu ditingkatkan di banyak tempat menggunakan sistem insentif sebagai pemicu juga sering melakukan aktivitas termasuk yang kita lakukan sekarang semoga bermanfaat atau melakukan kerjasama eksklusif dengan penerbit dalam rangka publikasi bersama ini bisa memacu supaya teman-teman lebih cepat dan lebih aktif menulis buku atau kolaborasi antar dosen lintas fakultas dan juga mungkin lintas universitas final thoughts dari saya saya mengutip dua kutipan menarik disini the person who never makes mistakes is quiet unlikely to make anything kalau orang jarang berbuat salah biasanya juga jarang berbuat apapun tidak menghasilkan apa-apa maka biasa saja dan itu hal yang lazim kalau buku pertama masih banyak kekurangan sana-sini justru dari sana kita belajar supaya semakin bagus lalu the journey of a thousand miles begins with a single step mau menulis buku 300 halaman dimulai dengan huruf pertama dimulai dengan kata pertama karena itu ya saya mengutip yang lain almarhum Arswendo Adma Wiloto mengatakan mengarang itu gampang ya mungkin buat fiksi tapi menulis ilmiah saya mengutip dari dosen saya waktu saya mengambil master dan PhD Mark Uncles beliau mengatakan nobody ever said writing an academic paper apalagi academic book should be easy sekedar ikut pelatihan gak menjamin langsung bisa menjadi penulis andal sama seperti kalau kita mau belajar berlang gak ada cara lain selain terjun ke kolam berlatih secara langsung karena itu tunggu apa lagi buruan start writing good luck kira demikian saya kembalikan ke Butita kalau ada pertanyaan silahkan terima kasih Pak Fandi saya yakin sekali ini dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Fandi ini banyak pas banget ya situasinya dengan kita sebagai dosen itu memang itulah yang kita hadapi dan kita alami jadi pas banget ini apa semua yang diungkapkan sama Pak Fandi tadi oke ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Fandi untuk yang pertama ini kendala yang dihadapi banyak calon penulis adalah menembus penerbit mohon kiat-kiatnya silahkan Pak Fandi oke ini ini pertanyaan yang memang selalu menjadi tantangan besar kalau jadi penulis pemula ya kiat-kiatnya oke bagaimana menembus penerbit sebetulnya ada beberapa cara ya pertama misalnya saya juga lihat kalau kita nggak percaya diri kita bisa mengajak co-author kadang-kadang kalau kita mengajak co-author yang senior itu lebih mudah menembus penerbit untuk pertama kali itu salah satu alternatif yang kedua adalah naskah yang kita masukkan adalah topik yang sangat unik yang kira-kira sesuai dengan yang punya market potensial besar karena kita juga bisa paham dari kacamata penerbit mereka biasanya menggunakan hitungan finansial juga ya hitung-hitungan ekonomi karena itu kalau kita menyerahkan naskah kita pastikan bahwa naskah itu dari kacamata mereka sebelum kita berikan kita lihat mereka berpikir mereka ingin lihat besar enggak potensial mata kuliah yang kita buat bukunya apakah itu adalah mata kuliah yang jumlah mahasiswanya cukup besar convincing buat mereka itu yang dulu saya lakukan saya cari yang tidak banyak yang melakukan lalu yang ketiga kalau memang tidak memungkinkan mengajak co-author tidak memungkinkan misalnya memang mata kuliahnya pasarnya tidak sebesar untuk buku-buku lain cara yang lain ada penerbit yang menawarkan joint publication as long as we are happy sekali lagi as long as win-win terbit dengan dibiayai misalnya seribu eksemplar saya tahu ada modelnya kita katakanlah membayar biaya produksi untuk separohnya misalnya atau ikut membantu memasarkan kalau tujuannya adalah menembus penerbit pertama kali dan kita punya dananya dan kita oke dengan itu itu mungkin bisa ditempuh tapi kalau saya lihat ya mungkin dua yang pertama itu dicoba dulu co-author yang punya reputasi atau coba lihat majukan naskahnya yang punya pasar besar tapi tentu saja mungkin cara keempat gini it's better trying rather than die wandering kadang-kala yang saya amati ketakutan yang paling besar itu justru diri kita kita yang untuk pintu orang untuk pintu misalnya ini naskah saya ini serahin gak ya alah ini kan jelek alah tapi gak pernah nyoba jauh lebih bagus dicoba aja dilihat komentarnya apa dari sana kita akan menentukan langkah selanjutnya so kalau ragu-ragu saran saya ikutilah Nike karena Nike itu slogannya simple just do it lakukanlah submit kira-kira itu jawaban saya Tita oke terima kasih Pak Fandi ini kemudian yang kedua ini Pak Fandi bagaimana caranya merangkai kata dengan baik biasanya saya menulis pasti ada kata berulang wow saya juga belajar lama ya begini saya saya merasa itu semakin semakin menarik semakin penting sejak saya belajar menulis dalam bahasa Inggris jadi begini kalau menulis artikel bahasa Inggris bahasa Inggris itu enak kata benda itu bisa diganti dengan it day dem gak ngulangi berkali-kali ya gak sementara bahasa Indonesia ini kadang-kala kita gak efisien nah menghindari menghindari pengulangan kata apa yang saya lakukan selama ini saya ketat di editing saya selalu draft jalan tapi setelah itu akan saya edit saya akan berusaha sedemikian rupa menghindari menggunakan kata yang sama dalam paragraf yang sama berkali-kali saya mencoba menggunakan sinonim kalau bahasa Inggris saya pakai the saurus jadi saya misalnya contoh enak pakai bahasa Inggris misalnya dalam satu paragraf saya menggunakan kata buy so misalnya I buy a shoes buy a pair of shoes and then I purchase milk jadi buy purchase nah mungkin dalam bahasa Inggris kita juga perlu dibalik diganti kata-katanya misalnya pasif menjadi aktif lalu kosa katanya diubah cari yang padanannya karena kalau kita sendiri yang membaca kita merasa bosan apalagi orang lain nah ini pentingnya kalau kita edit ya saya kira di sana yang yang paling-paling besar editing itu kira-kira dari saya Tita terima kasih Pak Fandi saya jadi ingat memang kebiasaan di tempat kita bahasa Indonesia itu berbunga-bunga ya jadi banyak banyak panjang lebarnya kalimatnya senang dengan anak kalimat suka pakai yang 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 singgal dibaca ini induk kalimatnya yang mana nih pecah aja kalimatnya iya iya betul jadi waktu saya S3 juga begitu akhirnya sama pembimbing saya what are you trying to say akhirnya dicoret semua karena terlalu panjang kalimatnya akhirnya dari belajar dari situ ya memang harus to the point ya Pak Fandi ya kalau menulis ya oke ini berikutnya bagaimana cara menimbulkan keberanian menulis nah itu tadi ya yang disebut Pak Fandi bagaimana cara menimbulkan keberanian menulis dan eksploitasi pikiran dengan mengabaikan rasa kekhawatiran tidak bisa diterima umum ini tadi sebetulnya ada kaitannya dengan pertanyaan tadi ya memang kadangkala yang paling kita takutkan itu adalah kalau misalnya tulisan kita dianggap nggak bagus nggak ada yang mau baca lalu dinilai kualitasnya jelek segala macam karena culturally kita ini adalah tipe orang yang susah menghadapi penolakan apapun termasuk jurnal ilmiah kan kalau kita dapat rejection itu kan down banget ya nah sehingga kalau saya saya lihat begini kalau musuh awal kita adalah keberanian menulis bagi saya bagaimana mendobraknya adalah keep on writing jangan pikirkan itu akan dipublikasikan dimana dulu yang penting tuliskan apa yang ingin kita apa namanya ingin kita sampaikan cara yang paling efektif adalah kita menganggap menulisnya ini untuk mahasiswa di kelas kita saya yakin teman-teman bakal berani karena kita di kelas adalah penguasa ya nggak mahasiswa saya kita punya degree of authority ya kan jadi menulis seolah-olah ini adalah bahan kuliah buat mahasiswa di kelas kita sendiri nanti kalau sudah jadi kalau misalnya masih khawatir lebih baik menggunakan peer review minta masukan dari teman karena kadang-kadang teman kalau bisa memberikan masukan itu bisa membesarkan hati kalau saya refleksi pengalaman saya tadi saya mengatakan saya muncul keberanian saya itu karena saya dulu berawal dari ghostwriter ketika menulis untuk orang lain dan nyatanya masuk itu memberikan berbunga-bunga lalu yang kedua saya tadi sempat mengatakan saya jarang sekali memasang profile saya bahkan foto saya bahkan di beberapa webinar beberapa waktu lalu ketika saya mulai melakukan webinar ada beberapa teman-teman partisipan baru-baru saya baru kali ini bisa tahu siapa penulisnya selama ini saya pakai bukunya karena bagi saya dulu sama saya juga takut Pak saya khawatir kalau orang itu tidak suka dengan tulisan saya agak berlindung dibalik tidak ada fotonya mungkin juga itu bisa membantu tanpa foto tanpa profile kira-kira itu terima kasih terima kasih Pak Fandi ini berikutnya lagi nih Pak Fandi saya tuju sekali dengan pendapat Pak Fandi kalau seorang dosen itu memiliki sejuta ide masuk bahan yang bisa ditulis dalam bentuk buku dosen juga ingin sekali mempunyai buku ajar atau buku teks masalahnya adalah manajemen waktu terkait dengan tugas-tugas rutin kantor dan rumah tangga mohon kiat-kiatnya bagaimana mengatakan agar penulisan buku bisa terwujud meski dengan segala kendala tugas yang ada ini pertanyaan tipikal tapi bukan karena ini saya pindah ke luar negeri di talangan ketawa begini saya dulu juga sama masalahnya seperti saya katakan dulu saya jadi dosen saya ngajar itu ya dulu saya gila kalau ngajar di kampus saya dulu saya ngajar 21 SKS lalu saya dosen tamu di kota lain di Surabaya itu saya ngajar 9 SKS plus saya ngajar MM 6 SKS terus saya konsultan saya juga pejabat struktural saya juga punya bisnis ternakteri ngantar anak dan istri karena semua tergantung pada saya ngantar jemput gimana saya mengatur waktu saya menikmati kolaborasi karena karena memang susah mencari teman yang punya kemistri yang pas tapi ketika kita punya teman yang kemistrinya pas saling melengkapi ada orang lain yang bisa ngoyak-ngoyak untuk deadline lalu saya sekarang lebih enak ya teman-teman punya teknologi punya iPad punya segala macam bisa menulis dimanapun kapanpun kalau dulu saya sering modelnya kertas-kertas semacam ini saya tekuk saya taruh di kantong jadi kalau saya jemput anak saya nunggu di parkiran saya pakai polpen saya tuh nulis apa yang ingin saya tulis di kertas nanti kalau udah pulang barulah saya ketik sedikit demi sedikit seandainya dulu ada iPad saya bisa lebih produktif tapi kalau saya melihat begini kalau kita tahu keterbatasan kita adalah pada aspek waktu kita harus realistis realistisnya buku seperti apa yang mau kita tulis dan seberapa bab yang kita mampu kontribusi kadang-kadang kita sendiri nggak realistis waktu tapi kita mau semua dan bukunya itu sendiri membutuhkan waktu komitmen mendalam untuk bisa menulisnya maka kalau saya kalau saya yang pada posisi itu saya akan berkolaborasi dan akan mendiskusikan dengan baik dengan co-author saya bab yang paling saya kuasai itu yang akan saya kerjakan sehingga dengan waktu saya yang terbatas saya akan bisa lebih efektif pengerjakan aspek itu itu yang bisa dilakukan karena kalau tidak selama kita masih dituntut jabatan akademik dan ini apa sorry jabatan struktural dan yang lain-lainnya akan sangat sulit memang kecuali kalau sambil di kantor ngantor sambil nulis ini lain lagi oke kira-kira itu kita baik terima kasih Pak Fandi ya memang betul apalagi kalau kita sudah fokus lagi tengah-tengah sudah lagi panas-panasnya ternyata ada hal lain yang kemudian harus kita lakukan itu paling tidak enak oke ini selanjutnya Pak Fandi saya Amelia dari Undip jika saya tidak salah menangkap tadi Bapak menyampaikan untuk menggunakan mahasiswa dalam finalisasi naskah ini menarik sekali mohon penjelasan lebih lanjut mengenai ini langkah-langkah apa yang Bapak lakukan hingga naskah buku bisa kita anggap layak terima kasih oke good ya ini bagus sekali menanyakan ya begini saya di beberapa buku saya sebelum saya pindah ke Mones saya menulis buku misalnya dasar-dasar pemasaran saya di belakangnya itu saya ada banyak kasus saya berikan kasus-kasus mini nah sebelum buku itu saya finalisasi kasus-kasus itu saya pakai untuk kuliah saya jadi termasuk juga materi beberapa Bap itu saya sediakan buat mahasiswa saya sebagai materi yang mereka bisa dapatkan di fotocopy center di kampus kami jadi misalnya materi Bap tentang branding nah itu Bapnya saya taruh itu saya jadikan bahan kuliah minggu topik tentang branding lalu kasusnya dari buku itu nah saya pakai di kelas lalu selama perkuliahan saya melihat saya juga meminta mahasiswa untuk memberikan komentar ada gak materi yang mereka kurang pahami lalu kasus saya melihat dari diskusi di kelas saya bisa menangkap oh informasi apa yang masih kurang di kasus ini pertanyaan diskusinya misalnya kurang menarik ternyata ternyata di kelas tadi ada isu yang terlupakan dari apa yang saya draft semula itu membuat saya menjadikan saya pakai sebagai masukan untuk merevisi naskah saya sebelum saya finalisasi dan saya serahkan kepada penerbit itu ya yang menggunakan mahasiswa tadi yang keduanya tadi apa setelah itu pertanyaannya tidak yang bagian akhir pertanyaan kamu mute lupa mohon penjelasan lebih lanjut langkah apa yang Bapak lakukan hingga naskah buku bisa kita anggap layak saya rasa sudah when to stop itu yang agak susah ya itu penyakit saya yang saya tahu kelemahan besar saya saya katakan walaupun sudah kelihatan cantik di setting saya baca saya coret lagi yang saya lakukan tadi sempat saya ceritakan biasanya saya serahkan pada istri saya sebagai editor final jadi kalau dia mengatakan sudah kamu tidak usah baca lagi submit saja nah that is the green light bagi saya karena kalau itu dikasih dikembalikan ke saya lagi itu tidak akan selesai saya pasti tidak akan nyoret lagi apa yang saya baca hari itu itu nanti bisa ini saya bisa mengubah lagi di bab 9 tidak pernah puas yang ngamuk kan yang nyeting karena saya meminta dia membantu saya setting kalau saya geser misalnya ini mengapa menjadi penting bagi saya bukunya 300 halaman sudah disetting dengan cakep dengan cantik dibuat setiap halaman genap ganjilnya lalu ketika saya lihat ini halaman 107 kalau saya tambah satu paragraf ini penting tapi kan yang teriak-teriak yang bengok kan yang setting ini kalau tambah satu paragraf ini geser semua rusak semua kerja aku yaudah that is the sign that oke lah selama ini oke lah nanti aja lah nanti buat revisi kalau semua revisi itu yang praktis yang saya lakukan makasih oke tapi tidak semua orang punya Diana ya kalau seandainya semua orang punya Diana enak ini oke terima kasih Pak Sandi jawabannya oke berikutnya ketika sudah selesai menulis kemudian menghubungi penerbit saya diberi pilihan sistem beli putus atau sistem royalty menurut Bapak plus minusnya bagaimana baik untuk buku ajar teks dan review riset terkait segmentasi pembaca yang berbeda terima kasih oke that is a good apa ya a good a good question keuntungannya kalau dengan sistem royalty itu adalah kalau buku kita laku keras laku di atas jumlah namanya yang dicetak kadang-kadang kan buku dicetak seribu eksemplar seribu lima ratus tiga ribu ada yang bahkan satu cetakan enam ribu ya dulu saya pernah masukkan naskah cetakannya langsung enam ribu tapi biasanya tiga ribu belakangan karena kondisi perbukuan memburuk dua ribu dan bahkan seribu eksemplar nah kalau buku kita bisa nembus jumlah itu tentu saja lebih menarik menggunakan royalty saya saya lebih tertarik royalty misalnya tetapi kadangkala itu tergantung pada bargaining power dan juga trust satu hal dalam sistem royalty in God we trust kita gak pernah tahu berapa jumlah buku yang sebetulnya dicetak terjual dan terjual lunas dan dibayarkan kepada kita betul kan unless kita percaya 100% pada penerbitnya ya gak dilaporkan 300 terjual kita kompleng kok cuman 300 saya kok dengar buku saya dipakai dimana-mana gak percaya masuk aja ke gudang hitung sendiri sisanya kalah kita ya gak nah beli putus beli putus ini menarik juga kalau teman-teman puas dengan angka yang ditawarkan nah persoalannya adalah apapun yang anda putuskan beli karena kontrak beli putus biasanya nanti di dalam klausul SPP namanya SPP surat perjanjian penerbitan itu akan ditulis bahwa kita menyerahkan sepenuhnya naskah kita hak cipta kepada penerbit dan kita tidak diperkenankan menulis atau membantu menulis untuk topik yang serupa dalam periode waktu tertentu dan kadang-kadang juga ada kewajiban untuk merevisi buku bersangkutan jadi pelajari secara rinci klausul yang ada di SPP karena tentu saja penerbit kan juga tidak bodoh dia tidak mau saya saya nulis saya serahkan dijual beli putus naskah pengantar pemasaran saya kasihkan dua bulan kemudian saya bikin buku prinsip pemasaran lalu habis itu saya bikin lagi konsep pemasaran ya dia marah mesti kan tidak boleh nah itu yang kadang-kadang yang tricky pada kalimat menulis atau membantu menulis naskah sejenis nah sejenisnya ini apa nah ini harus jelas kami yang di marketing misalnya prinsip pemasaran dan manajemen pemasaran itu dua hal yang berbeda walaupun ada kata pemasaran jangan sampai kita gak berbeda persepsi kekhawatiran saya kalau nanti itu tidak dispesifikkan di sana ibu bapak karena beli putus nanti malah kita gak bisa nulis buku lain yang ada kaitannya kalau saya yang di beda marketing gak boleh pakai kata pemasaran hancur saya nanti kan gak bisa pemasaran jasa pemasaran retail pemasaran bisnis pemasaran internasional anything dengan kata pemasaran nah itu yang rodo dicermati nah tapi ya sistem beli putus maupun royalty itu dimanapun lazim belum lama ini saya dengan beberapa teman kami mengkoordinasi sebuah naskah buku kumpulan research tentang business etiquette across 70 countries buku bahasa Inggris kami memasukkan naskah kami ke penerbit Springer proposal kami sudah di ACC dan sekarang mulai jalan nah dengan Springer mereka gak menawarkan sistem royalty untuk buku kami itu dia menawarkan one time putus beli putus jumlah amountnya dia sampaikan kepada kami lewat email ini nilai yang kami tawarkan untuk buku setebal 700 halaman jadi misalnya kami sebut 700 halaman ukuran fontnya berapa jumlah katanya berapa ratus ribu harganya segini kalian gimana oke gak gitu ya nah hal yang lain lagi kadangkala sebagai penulis pemula ditawarin beli putus atau royalty ini kan juga menjadi kesempatan untuk belajar ya kalau saya boleh memberikan saran ya dalam hal rekomendasi strik ya selama royalty atau uang sorry bukan royalty selama coin bukan tujuan utama saya lebih menyarankan pilih sistem royalty karena apa itu tidak akan membatasi teman-teman untuk menulis yang sejenis mau seperti apapun dan toh nanti penjualannya kecil uangnya dikit itu adalah bagian dari belajar kalau coin bukan tujuan utama itu dari saya Tita saya menjawab pertanyaan tadi ya terima kasih selanjutnya Pak Fandi yang terhormat Pak Fandi mohon dijelaskan bagaimana trik agar kita dapat menulis buku yang baik bagi pemula dan trik agar tetap semangat dalam menulis nah ini penting ini agar tetap semangat dalam menulis caranya gimana ini Pak Fandi ini pertanyaan yang klasik supaya tetap semangat dan juga sukses buat pemula saya yang pertama menjaga semangat kalau menjaga semangat saya pribadi saya sering saya selalu melakukan ini adalah dengan mendatangi toko buku karena setiap saya lihat toko buku saya lihat buku orang lain itu muncul semangat karena saya aku harusnya cepat bisa karena apa begitu saya lihat buku lain ada keluar buku baru itu panas wah ini ada buku di bidang saya ini marketing ini saya kalau nggak cepat selesai ini telat saya saya akan menjadikan hal semacam itu sebagai external motivation supaya saya makin cepat menyelesaikan wah ini harus prioritas saya nggak bisa stop nah sebagai pemula kalau mau bagus itu tadi saya kalau di marketing kita nyebutnya ini adalah blue ocean strategy carilah topik buku atau mata kuliah yang belum banyak orang menulis karena dengan begitu kita akan lebih mudah dikenal saya sebagai pemula dulu kalau saya langsung menulis buku manajemen pemasaran gone with the wind sudah banyak buku tapi ketika saya masuk dengan total quality management strategi pemasaran itu saya jadi posisi buku saya menjadi unik diantara buku yang lain sebagai pemula yang paling menantang paling susah itu adalah bisa menerobos pasar bisa menerobos rak-rak di toko buku maka kalau bisa carilah topik yang menarik semacam itu yang kurang banyak yang bikin lalu tekankanlah pada aspek judul bukunya yang menarik judul bukunya yang eye-catching covernya orang mengatakan don't judge a book by its cover tapi berapa banyak diantara kita yang beli buku gara-gara covernya menarik ya enggak karena suka-gak suka banyak toko buku yang sekarang bukunya dibungkus plastik enggak bisa lihat isinya sehingga yang menjual itu adalah cover dan back cover nah yang saya lihat dari banyak penulis dan saya juga belajar dari waktu ke waktu back cover itu ternyata sangat penting bagi kita untuk membangun minat orang niat orang ketertarikan orang pada isi buku apa yang ingin kita highlight taruh di back cover itu kira-kira Bu Tita oke baik terima kasih Pak Fandi berikutnya Pak Fandi saya belum pernah membaca textbook yang ada powerpoint for teacher bisakah diberi gambaran lebih detail oh oke maksudnya ada PPT dan juga ada instasis manual itu kan kalau kita beli buku teks asing buku teks asing itu kan selalu ada supplementary materials biasanya itu hanya diberikan eksklusif kepada dosen-dosen yang mengadopsi buku itu misalnya saya banyak didekati penerbit seperti dari Saint Gage Prentice Hall juga McGraw Hill berkenaan dengan mata kuliah yang saya pegang di kampus kami jadi misalnya kalau saya mengajar marketing research Saint Gage itu menawarkan kalau kamu pakai buku saya kamu taruh di silabus saya akan kasih kamu akses khusus untuk PPT dan juga instasis manual nah menurut saya tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang sebelumnya juga mungkin gak relevan kalau 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 kita bisa mengatakan pada penerbit misalnya kalau kita approach penerbit buku saya ini keunikannya selain karena topiknya belum banyak ditulis buku saya mendalam mengupas katakanlah perilaku konsumen saya juga menyiapkan powerpoint slides dan instructors manual bagi dosen yang menjadikan buku saya sebagai pegangan misalnya dan itu bisa dipromosikan jadi nanti kalau misalnya bukunya dicetak di website penerbit akan dicantumkan pada dosen-dosen yang memakai buku ini sebagai buku acuan silakan hubungin misalnya penerbitnya atau penulisnya nanti akan dikasih akses untuk powerpoint karena kalau kita bisa menyediakan powerpoint dosen makin merasa mudah lagi kalau dia memakai buku itu apa-apa tersedia powerpointnya ada soal-soal jawab mungkin ada tes peng jawaban kasus misalnya ada tinggal run the show we make their lives easier kan kita juga dosen kita juga maunya kalau kita ngajar empat mata kuliah kalau semuanya sudah ada powerpointnya tinggal datang ke kelas kan enak waktunya bisa dipakai buat nulis buku oke baik terima kasih Pak Fandi jawabannya kemudian berikutnya kira-kira ada kiat untuk kami yang sering kejebak writer's block semua orang masih ngalami saya juga harus mengakui saya apa yang saya lakukan saya saya ini juga kadang mudah mudah apa ya mudah berganti ketertarikannya saya punya dua naskah yang saya kasih saya pakai sebagai contoh perilaku konsumen dan riset pemasaran itu sudah dua tahun tidak rampung-rampung dua naskah ini saya 12 bab perencana perilaku konsumen 10 bab perencana riset pemasaran saya ngalaminya sebagian karena writer's block sebagian juga karena keterbatasan waktu tapi blessing in disguise kadang-kadang saya berpikirnya positif kalau saya mengerjakan beberapa naskah secara simultan maupun dalam waktu yang acak keuntungannya ada juga saat ini misalnya naskah A di folder saya 60% selesai naskah B 40% selesai saya punya komitmen untuk merampungkannya ketika mungkin perjalanan waktu ini saya nggak produktif ini 2 tahun ini misalnya saya nggak ada naskah buku yang benar-benar baru selain revisi tapi akan ada saatnya nanti dimana saya menyelesaikan ini yang itu juga akan cepat selesai saya akan ada saatnya 2 bukunya akan rampung hampir bersamaan tapi itu itu keuntungan di bagian kalau writer's block kadang-kala itu penyebabnya macam-macam ada satu kejenuhan kadang-kala saya sendiri kalau saya jenuh saya akan mencoba put that aside tapi saya taruh di kalender saya akan baliknya tanggal berapa karena mudah sekali ditaruh seminggu dua minggu lewat sebulan lewat tiga bulan lewat satu semester berlalu alam rampung-rampung bukunya itu kan yang kita alami kalau kita punya co-author itu ada orang yang bisa mengingatkan itu pentingnya kalau punya kolaborator kalau enggak writer's block ini bisa diatasi dengan gimana kita mengatasi kejenuhan dengan mengerjakan hal yang lain sementara kalau saya pribadi saya mengatasi writer's block itu nonton sepak bola dengar musik atau saya lihat buku orang karena dengan melihat buku orang lain itu betul-betul memacu saya untuk menyelesaikan dengan lebih cepat itu kalau saya dan mungkin teman-teman pasti punya nanti menemukan cara-cara tersendiri mengatasi writer's block ini apakah karena kejenuhan karena kurang pede tapi kadang-kadang writer's block ini bisa karena kita betul-betul mentok misalnya ini waktu saya menulis buku TQM ada satu bab yang saya tahu itu penting harus ada tapi itu bukan bidang saya misalnya bab itu waktu itu tentang just in time tentang manufacturing just in time dan ABC costing activity based costing sangat akuntansi gimana ini caranya nah salah satu caranya kalau saya betul-betul merasa saya nggak bisa akhirnya saya approach orang lain yang memang di bidang itu saya tawarkan bisa nggak bantu saya nulis satu bab ini jadi menawarkan nanti oke kamu masuk namamu diantara tim penulis misalnya atau penulis bab itu yang saya saya kasih acknowledgement di sana karena ini tergantung penyebab spesifik writer's blocknya karena dugaan saya kebanyakan itu writer's block yang kita maksud seringkali karena nggak ada waktu atau karena bosan nah itu yang yang susah oke oke Pak Fandi terima kasih itu tadi saya rasa pertanyaan ya pertanyaan yang terakhir jadi ini terima kasih sekali atas nama dari Departemen Aquaculture Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atas sharing knowledge-nya dari Pak Fandi jadi kalau boleh saya wrap up ya inti sehari daripada pembicaraan pada pagi hari ini bahwa kalau kita mau menulis buku adalah just do it kemudian membuat judul yang eye-catching dan juga cover yang menarik jadi itu mungkin bisa menjadi apa namanya pemasaran yang juga orang akan bisa melihat dan tertarik untuk membeli buku kita ya Pak Fandi satu hal Pak Fandi saya mungkin mau tanya sekarang itu banyak yang e-book ya itu kalau seandainya kalau menurut Pak Fandi lebih efektif yang mana kita kalau untuk dalam hal apa namanya acknowledgement dari orang ya untuk membeli buku atau membaca buku itu apakah lebih baik dengan cara e-book atau tetap dengan cara melalui penerbitan percetakan itu juga sudah cukup lama saya diskusikan dengan teman-teman saya di penerbitan itu menjawab pertanyaan ini memang kompleks yang pertama begini di konteks Indonesia saat ini kalau model ini tergantung model e-book mana kalau kita pakai model e-booknya pdf itu seperti model e-booknya yang dipakai oleh penerbit Springer kekhawatiran yang paling besar terutama dari penerbit karena mereka punya stake yang lebih besar daripada kita kita akan menciptakan the market of one maksud saya adalah gini satu orang yang beli kemudian itu posting di WA group posting di mana-mana that's the end of the sales of your book jadi the market of one cukup satu saja yang beli habis itu bye-bye itu itu kekhawatiran pada banyak teman kalau model e-booknya adalah buku pdf yang tinggal di download teman-teman mungkin juga sering kan dapat downloadan buku e-book lewat whatsapp group yang gratisan nah pertanyaannya adalah are you willing to be in that in that type of publication site ya kan nah kalau e-booknya pada model e-book penerbit-penerbit yang banyak berlangsung saat ini misalnya saya punya akses karena saya mengajar dan memakai bukunya dari Sengage dan juga dari McGraw Hill e-book mereka itu bukan bentuk pdf tapi e-booknya itu adalah kita punya akses ke website-nya bukunya itu dalam bentuk buku yang interaktif tampilannya sama dengan buku buku cetak di kertas tetapi dia banyak hyperlinknya jadi kalau misalnya ada kata pemasarannya saya ketik klik itu nanti akan masuk ke glossary jadi bukunya ini bukan buku yang siap dicetak persis seperti yang dipegang nah kalau saya pribadi saya tertarik kalau e-booknya yang seperti itu jadi konsumennya membelinya itu adalah hak untuk memakai akses kepada buku itu kalau kamu mau print lebih mahal malahan tapi kalau yang buku bentuk pdf so far kalau saya diskusi dengan penerbitan mereka punya kekhawatiran seperti itu masalahnya nah tergantung sekali lagi kalau tujuan kita memang untuk publikasi murni for the sake of creating citations knowledge dissemination itu mungkin menarik ya digratiskan sekalian misalnya yang penting banyak orang yang mengadopsi banyak orang yang memakai citasi itu juga bisa menjadi kemungkinan tersendiri dan kita membuat diri kita jadi self-publisher dan mungkin sekaligus menjawab sebagai penulis pemula it can be a way taruh di website taruh di blog it's a matter of choice tergantung tujuan kita berarti apa ya terima kasih sekali jawabannya itu sangat memberikan insight dan mungkin juga mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini itu bisa memberikan apa namanya insight juga pada teman-teman dan juga motivasi untuk bisa menulis textbook oke terima kasih sekali lagi Pak Fandi oke kita kembali lagi ke Pak Seto terima kasih oke terima kasih kepada Butita selaku moderator dan Pak Fandi selaku narasumber sangat menarik sekali ya Pak Fandi ya Pak Fandi saya ingin bertanya sebelumnya Pak Fandi kira-kira buku favorit Pak Fandi yang bisa menjadi saran untuk kami-kami baca itu kira-kira apa ya Pak Fandi ya buku favoritnya Pak Fandi buku favoritnya Pak Fandi buku yang dibaca oleh Pak Fandi bukan berarti yang hasilnya oh iya iya saya paling suka baca Harry Potter sama Pak Fandi saya juga buku favorit saya dari Harry Potter itu adalah Prisoners of Prisoners of Azkaban Azkaban oh yang nomor tiga ya Pak Fandi ya ya oh sama saya juga nanti kalau Pak Fandi pulang ke Indonesia kita bisa cerita-cerita sama-sama Harry Potter ya Pak Fandi ya oke terima kasih kepada Pak Fandi dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar series ketiga dari Departemen Aquaculture mengenai How to Write an Interesting and Best Selling Textbook semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan semangat bagi kita untuk bisa menjadi penulis yang baik seperti Pak Fandi kemudian untuk seluruh peserta yang sudah mengisi link absensi akan mendapatkan sertifikat beserta link untuk bisa mendownload materi yang diberikan oleh Pak Fandi pada pagi hari ini saya rasa sudah cukup dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat saya selaku MC dan juga perwakilan dari Departemen Aquaculture Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Iponegoro sekali lagi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan seminar pada pagi hari ini masih terdapat kekurangan Adikata, selamat siang selamat beraktifitas dan sampai jumpa terima kasih terima kasih selamat menikmati